selanjutnya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan disini rantai makanan kita bisa definisikan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara individu yang satu dengan yang lainnya antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dengan urutan tertentu gitu ya gak bisa dibalik-balik gitu ya nah secara umum rantai makanan ini ada dua macam dikategorikan jadi dua macam tergantung pangkalnya gitu ya rantai makanan perumput pangkalnya adalah tanaman contohnya rumput ringkasnya pangkalnya adalah kelompok produsen ini harus apa? produsen nah ini salah satu udah kita bahas di bagian awal makhluk hidup dibagi tiga jadi jadi tiga berdasarkan perannya produsen, konsumen dan kemudian ada istilah decomposer gitu maka nanti produsen dimakan oleh suatu konsumen karena dia gak bisa membuat makannya sendiri konsumennya dalam bentuk apa? herbivore makanya ini konsumen tingkat pertama istilahnya belalang ini posisinya rumput dimakan belalang dia adalah konsumen tingkat satu gitu ya dan konsumen tingkat satu itu pasti berupa apa? herbivore kemudian ada belalang dimakan misalnya katak maka katak ini konsumen tingkat dua atau kita sebut ini istilah konsumen sekunder kalau tadi belalang konsumen primer katak konsumen sekunder katak dimakan ular, ular konsumen tingkat tiga konsumen tingkat tiga, makanya konsumen tersir konsumen kuartener atau konsumen tingkat empat ada istilah-istilah lainnya maka herbivore dimakan oleh katak katak ini artinya apa? karena katak makan belalang dimana belalang ini adalah hewan dimana dia adalah hewan maka dia masuk karnivora, pemakan hewan maka ini karnivora tingkat satu karnivora tingkat satu gitu apa tadi ya kalau yang atas tadi konsumen tingkat satu ini karnivora tingkat satu atau karnivora aja mungkin ya karnivora tingkat satu ya ular ini juga karnivora tingkat dua ini elang artinya karnivora tingkat tiga kemudian rantai makanan yang kedua adalah disebut rantai makanan detritus apa detritus? detritus adalah jasad makhluk hidup yang udah mati kita sebut ini adalah bangkai jadi bangkai ini adalah detritus dia berupa senyawa organik ya maka bangkai ini ini dimakan oleh dekomposer pengurei contohnya pengurei pengurei itu mencakup bakteri jamur ya termasuk juga detrifor 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 itu contohnya ulat ini jadi pengurei itu bisa dikategorikan jadi dua ada pengurei berupa bakteri dan jamur mungkin bisa disebut yang saprofit dan mereka kelompok mikroorganisme mereka mengureikan langsung senyawa organik yang ada di detritus bangkai itu jadi apa? jadi senyawa anorganik dibalikkan ke udara dan ke tanah atau ke air ada pun detrifor dia memakan bangkai ini itu secara tidak langsung juga artinya dia tidak langsung merubahnya jadi senyawa organik dia makan bangkai itu masuk ke sistem penceraannya jadi daging karena dia hewan dia ulat kemudian detrifor ini dimakan sama ayam maka ayam ini karena makan ulat ulat adalah hewan ini kategori karnifora boleh karnifora tingkat 1 baru ayam dimakan serigala serigala ini jelas karnifora juga dan serusnya jadi berdasarkan pangkalnya yang paling dasar tingkatan pertama apa tingkatan pertama apa maka jenis rantai makanan ada 2 rantai makanan perumput itu artinya yang pangkal adalah rumput yang paling dasar yang paling awal adalah rumput ada pun rantai makanan detritus yang paling awal adalah detritus atau bangkai nah kemudian ada rantai makanan yang sifatnya membentuk rantai ada pangkalnya ada ujungnya kalau teman-teman lihat pangkalnya ada ujungnya pangkalnya adalah produsen misalnya untuk rantai makanan perumput dan ujungnya adalah karnifora tingkat atas tingkat paling atas wartener misalnya maka ada namanya jaring-jaring makanan yang lebih kompleks kalau rantai makanan itu cuma satu rantai maka jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai macam rantai makanan yang dia tumpang tinggi satu sama lain di dalam suatu ekosistem atau dalam suatu habitat jadi ini ada ada berapa rantai makanan disini bergabung ada yang dari rumput ke mana ini ke kelinci ada ke tipus ada ke belalang ini terbagi lagi jadi ada banyak rantai makanan yang saling bergabung satu sama lain jadi kalau kita lihat puncak dari karniforannya disini sama-sama elang nah ini istilahnya disebut yang istilah jaring-jaring makanan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih